Apakah itu sebuah mazhab? Atau bagaimana cara kami membedakan sebuah mazhab dengan tariqah? Kalau ini akan dikatakan mazhab dalam turuk tasawuf, dia adalah mazhab dalam tariqah tasawuf. Tapi dia bukan mazhab dalam mazhab al-fiqhiyyah. Dia lebih kepada manhaj as-suluk, mazhab as-suluk. Perjalanan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau dalam ilmu aqidah ada mazhab- mazhab aqaidiyyah, seperti kita ada asyari, kita ada maturidi. Dalam fiqh dan syariah, kita ada mazhab, kita ada ahnaf, kita ada malik, malikiyyah, ada syafi'iyyah, ada hanbaliyyah. Dalam tasawuf, kita ada idrisiyyah, kita ada syadilyyah. Wa manhaj kita al-alawiyyah, manhaj kita al-alawiyyah, atau tariqah al-alawiyyah, bersumberkan daripada dua. Katanya Ali bin Muhammad al-Habshi, saya ingat, mengatakan, Dalam ilmu aqidah al-alawiyyah, berpandukan kepada ilmunya Imam al-Ghazali khususnya, Ihya' ul-muddin. Tapi dalam suluk perjalanan kerohanian itu sendiri, mengikut mazhab- mazhab al-imam, Abu'l Hasan al-Syadhili. Dikemaskinikan lagi, ini tariqah al-alawiyyah, daripada dua jalur. Jalur al-abawi, daripada syadily al-fagih, terus kepada Anabuh, Anabuh, sampai kepada Nabi SAW, dan juga daripada Syu'aib Abu Madian. Jadi, al-alawiyyah menggabungkan, tariqah al-alawiyyah itu sendiri, gabungan daripada dua. Jalur al-abawi, daripada Datuk sampai kepada Nabi SAW, dan juga jalur mal-alawiyyah, apa namanya, masyayikh-masyayikh yang lainnya. Ini keistimewaan yang ada pada tariqah al-alawiyyah. Yang kedua keistimewaannya adalah, yang menjalankan tariqah al-alawiyyah ini, atau tariqah al-alawiyyah itu sendiri ditubuhkan, daripada orang yang nasabnya sampai kepada Nabi, nasab Adam, dan juga nasab ilmunya pun. Masyayikhnya juga daripada orang-orang yang ada intisab kepada Nabi SAW. Salah terhimpun kepada mereka dua keistimewaan, syaraful nasab Adam, dan syaraful al-intisab dari segi pengambilan ilmu, daripada orang-orang yang juga nasabnya bersambung kepada Nabi SAW. Semua itu ada dalam tariqah al-alawiyyah. Dan ini adalah suatu mizah, kalau boleh dikatakan ini satu kehormatan yang luar biasa dikasih oleh Allah SWT, yang tidak boleh tidak kita ini untuk mengabaikan atau mengetepikan atau tidak mengambil peduli setelah diberikan satu pemberian yang besar dari Allah SWT. Syuf, kita khawatir ini dengan apa? Kita khawatir daripada kufru ni'mah. Kita khawatir daripada kufru ni'mah, dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dengan umah hijazat yang begitu luar biasa, kalau kita tidak menjaganya. Nabi Isa waktu dia minta kepada Allah SWT, minta makanan turun daripada langit. Yang minta itu kan kaumnya. Kata Nabi Isa, kalau kamu diberi dan kamu tidak syukur, Allah akan hukum kamu dengan hukuman yang berat. Karena kamu minta, kamu diberi, kamu tidak bersyukur. Kita ini takut yang seperti itu, diberi oleh Allah segala keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita tidak menjaga apa yang Allah beri, dengan mensyukuri bukan untuk nak sombong, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang cukup luar biasa, maka khawatir. Kalau kamu diberi nikmat, jaga itu nikmat, khawatir itu kufur, nikmat akan diambil oleh Allah SWT. Sehingga kita kehilangan identitas, kehilangan syaraf, kehilangan kemuliaan, karena kegagalan kita di dalam menghargai pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi sebagai seorang Alawiyin, apapun backgroundnya, apapun pekerjaannya, mau engineer, mau seorang yang pakar ekonomi, mau orang yang sebagai seorang administrasi, atau sebagai seorang bisnismen, atau apa saja. Biarkan citra Alawiyin itu dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan adabnya, dan juga ragbatul khair finnas. Wa lemmusyamil. Lemmusyamil ini mengayomi semua orang, apa namanya, untuk saling hormat-menghormati, ada al-huguk menunakan apa menjadi hak kepada orang lain. Itu yang menjadi as-sa'i, berusaha membantu kepada orang. Hathahu Alawiy. Alawiy bukan sekedar nama saja, tapi ianya adalah merupakan satu amanah, bagaimana Alawiyinnya atau Alawiyinnya kita itu dapat dilihat pada kita punya tutur kata, pandangan kita, pada harta kita, kepada kita punya interaksi dan sosial kita dengan sesama makhluknya Allah SWT. Allah SWT.